Intro Di video kali ini, kita akan membuat sebuah bongkar pasang burung merah. Barang-barang yang kita perlukan adalah bifah PVC seperti ini, saya menggunakan yang ukuran 4x dengan panjang 21 cm. Di sini saya membutuhkan 3 buah bifah dengan ukuran yang sama. Lalu, saya juga sudah menyiapkan pola yang seperti ini. Pola-pola seperti ini, teman-teman bisa cari di Google untuk berbagai jenis pola bersedia di sana. Tapi harus diingat, pola-pola ini harus terlebih dahulu kita fotocopy sebelum kita pergunakan. Karena kalau kita langsung menggunakan hasil printer dari komputer, tidak akan mau menempel di pipa nantinya. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Langsung saja kita mulai. Pola seperti ini, kita tempelkan ke bagian pipa dengan gambar menghadap ke bagian dalam. Seperti ini. Lalu kita tempelkan menggunakan slot it. Perlu diperhatikan, jangan sampai slot it mengenai bagian dari gambarnya. Satu lagi. Ya, ini setelah selesai, tiga-tiganya kita rekatkan. Lalu kita akan membasahi kertas dengan menggunakan thinner. Kita gunakan kapas wajahnya seperti ini. Lalu kita basahi seterusnya. Lalu kita usapkan ke bagian gambarnya. agak sedikit ditekan agar gambar menempel dengan bagus di pipa semuanya kita lakukan hal yang sama satu lagi kalau sudah kita usap seperti ini kita tunggu sejenak sampai kertas sedikit agak mengering setelah kita tunggu lebih kurang 2 menit atau terlihat kertas agak mengering seperti ini pola siap kita lepas dari pipanya ya teman-teman nampak seperti ini pola sudah menempel ke bagian pipa lalu langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses pemotongan yang akan kita potong adalah garis-garis bagian luar yang seperti ini nanti ini yang akan kita pergunakan nantinya kita mulai saja selamat menikmati 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 nah seperti ini contohnya hasil potongannya lalu kita akan melanjutkan pemotongan ke bagian-bagian selanjutnya sampai selesai setelah semua bagian-bagian selesai kita potong kita lanjutkan ke proses pembersihan kita bersihkan dengan menggunakan kertas amplas saya menggunakan kertas amplas yang ukuran 180 setelah semua bagian kita gosok seperti ini sekarang kita akan melakukan proses pembetukan menjadi rata karena ini masih melakukan seperti ini disini saya menggunakan alat pemanas seperti ini kalau teman-teman tidak punya alat pemanas seperti ini teman-teman bisa menggunakan kaki dari kompor ataupun kaki dari lilin kita sudah memasuk seperti ini kita bantu dengan memasuk buku kita bantu dengan seperti ini kalau bisa rata dengan sempurna seperti ini teman-teman lalu kita lanjutkan ke bagian yang lain sampai selesai setelah semua kepingan-kepingan ini kita buat rata sekarang kita masuk ke proses perakitannya pertama-tama kita pasangkan dulu bagian kakinya duduk saya akan melihat bagian cukup kita akan melihat semua bagian kaki kita harus menikahkan kita akan melihat bagian kaki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati